selamat menikmati saya juga menggunakan pupuk MKP jadi per 16 liter air atau 1 tangki saya biasa menggunakan sebanyak 3 senok mekat yang kedua saya menggunakan pupuk daun Gandasil B yang mana pupuk daun Gandasil B ini unsur haranya lengkap terliri unsur hara makro dan mikro teman-teman bisa lihat sendiri di kemasannya jadi per 16 liter air biasanya saya tambahkan sebanyak 1 sendok setengah seperti ini oke yang selanjutnya untuk insektisida saya gunakan insektisida berlembang aktif keluaran tani liplo insektisida ini sangat ampuh untuk mengatasi larpa yang telah disuntikkan lalat buah supaya larpa tersebut tidak menetas jadi walaupun buah cabai telah disuntik lalat buah bila larpanya tidak berkembang atau menetas otomatis buah cabai tersebut tidak akan rontok jadi seperti itu teman-teman jadi untuk insektisida berlembang aktif keluaran tani liplo ini biasanya saya gunakan setiap 2 kali penyemprotan insektisida berlembang aktif propenopos yang ketiga saya selalu gunakan insektisida berlembang aktif kloran tani liplo ini selang 2 atau 3 hari kita semprot lagi dengan insektisida berlembang aktif propenopos atau insektisida yang berbau menyingat lainnya untuk mengusir lalat buah di area tanaman cabai yang kita budidayakan jadi insektisida ini sangat bagus sekali penggunaannya bergantian dengan insektisida berbau menyingat penyengat oke teman-teman untuk takaran per liter airnya saya gunakan takaran terendah di dalam kemasan ini yaitu 0,5 jadi per 16 liter air saya biasa tambahkan sebanyak 8 mili saja oke seperti itu dan yang terakhir saya tambahkan perkat perkatnya teman-teman sesuaikan dengan perkat yang teman-teman gunakan jadi mungkin teman-teman disini bertanya mengapa saya tidak menambahkan pengisida ada beberapa alasan yang akan saya jelaskan yang pertama saya perhatikan untuk serangan jamur daun termasuk pitok putora di tanaman cabai saya ini Alhamdulillah belum ada dan yang kedua karena cabai saya ini ada beberapa batang yang sempat terkenal yupusarium menghadir itu sekarang saya rutin melakukan pengocoran trichoderma perlu teman-teman ketahui trichoderma tersebut akan mati apabila kita semprotkan fungisida kimia oleh karena itu penggunaan fungisida kimia saya stop dulu beberapa waktu sampai kondisi tanaman tiap biasa ini benar-benar aman dari serangan layuk serium oke teman-teman kali ini saya tidak praktekkan cara penyemprotannya tapi intinya sama kita mulai dulu dari bawah daun kemudian kita semprot di atas daun karena di bawah daun tersebutlah banyak terdapat stomata tanaman dan untuk penyemprotan tanaman yang menggunakan pupuk daun teman-teman sebaiknya lakukan di jam 7 hingga jam 9 pagi karena pada saat itu stomata tanaman bekerja dengan optimal oke seperti itu teman-teman oke kita lihat update-nya alhamdulillah sudah besar-besar buahnya teman-teman dan alhamdulillah juga bila diperhatikan ini setiap cabang cabang alhamdulillah bunganya tidak ada yang rontok sehingga jadi buah semua seperti ini mudah-mudahan juga pada bagian atas ini bunganya tidak ada yang tontok ini tempoh hari yang agak cepat pertumbuhannya teman-teman oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat nantikan video selanjutnya saya hili dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh